Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak pertama-tama kenalkan saya, nama saya Mona Arin Dari kota Solo Ini sebelumnya saya minta maaf sama Pak Ustadz yang kemarin Saya banyak dosa sama Bapak Suka cerita masalah Komponen, saya maaf-maaf Nah sekarang saya ada pertanyaan, ini pertanyaan Ini masalah sholat jumat Sholat jumat katanya hukumnya Wajib ya untuk pria Nah sekarang untuk Wajib untuk pria Katanya siapa? Sholat jumat itu, jumatan Nah sekarang saya tanya kalau untuk wanita Apakah wajib atau enggak Nah satu dua untuk sholat Wanita pergi sholat jumat Pada saat pertama Apakah bisa dapat pahalanya seperti Motok onpa Sampai terakhir telur Nah misalkan perempuan itu datang pertama Apa pahalanya sama Pak? Dapat seperti Motok onpa itu Sudah Iya pertanyaan Dua pertanyaan saya ini lagi Saya kan selalu sholat jumat di Masjid Agung ya Selalu Pak Nah setiap sholat selalu diadakan sholat goib Pak Selalu itu Ah sholat goib itu yang meninggal siapa kita enggak tahu Kok hampir setiap jumatnya selalu ada sholat goib Nah untuk Boleh enggak ikut Kalau enggak ikut Kalau enggak enggak enak semua orang sholat Masa saya keluar dari Dari barisan Ikuti terus Gimana Pak hukumnya? Iya Jadi terus ikut karena Pengewoh kalau enggak ikut Iya Semua sholat disitu Enggak ada yang sholat goib Di selalu ada sholat goib Jarang enggak Iya Selapa sih yang meninggal Sampai sepuluh orang Disebut kadang tiga Kadang lima Jarang satu Selalu banyak Yang dari mana-mana Saya enggak ada apa ini Saya gitu Kok selalu begitu Kata Pak Sekeno enggak boleh Tapi saya ikut aja lah Biarin lah Ini lagi satu pertanyaan saya lagi Ini Pak Saya selalu dulu Kalau misalkan awal tahun Akhir tahun Selalu doa Doa akhir dulu Terus selalu akhir Nah kemarin saya dengar-dengar Katanya Enteng enggak mengadakan Awal tahun Akhir tahun Harusnya doib gitu kan Pak Sekeno bilang Jadi saya labu-labu Dua tahun ini Saya enggak Enggak apa enggak Enggak baca awal tahun Akhir tahun Gimana Pak Kira-kira Bagusnya baca akhir tahun Apa enggak usah aja Masih rabi-rabi juga Itu saya minta penjelasan Dari Pak Sekeno Bagaimana baiknya Yaudah makasih Salat Jumah Apakah Juga wajib Untuk wanita Tunggu aja Ibu Pelanjutan Salat Jumah Ini brosur yang Masih bersambung Masih bersambung Nanti akan sampai pada Saatnya kalau sudah selesai Kalau dilihat Ayatnya Memang wajib Yang diwajibkan untuk Salat Jumah Menurut ayat itu Orang yang beriman Baik laki-laki Maupun perempuan Tapi ada hati yang menerangkan Dari Dalam brosur tadi Salat Jumah itu wajib Selain wanita Anak-anak Hamba sahaya Kemudian Orang yang sakit Yang buta Tidak ada yang menonton Tadi Nah maka Sambungannya nanti kita lihat Jadi brosur tentang Sonat Jumah ini Belum selesai Masih ada Ya tunggu tanggal Mainnya nanti Ibu ya Wah lah besok saya Nggak datang Kalau datang Ya gue serang keti besok Untuk gue sekali Hanya sambungannya Tidak Tidak tahu Ya sudah Ya Kalau datang Nanti akan ada Sambungannya Nah Jika wanita Salat Jumah datang awal Apakah mendapat Tahlah Unta Ya saya rasa sama Ya Kalau memang datang awal Dengan datang yang akhir Nanti tadi Malaikat Mengatakan Nabi mengatakan Kalau imam Sudah mulai khutbah Khotibnya mulai khutbah Malaikat Sudah tutup buku Karena malaikat Yang Apa Yang mencatat-catat Sudah ikut Mendengarkan khutbah Nah kalau wanita Datang disitu Ya sama Ya Yang baik Yang datang Wow Ya gitu Tapi Dikandangkan Pertanyaan Ibu tadi Karena wanita itu Sebaik-baik Sob Bagi wanita Yang paling belakang Kalau laki-laki Yang depan Berarti kan Menurut aturan Wanita datang pertama Datangnya di Belakang Itu kalau jamaah Laki perempuan Jadi satu Nanti datang berikutnya Depannya 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 Nah gitu Ya Tapi kalau laki-laki Paling Awal Di depan Nanti Berikutnya Di belakangnya 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 Nah gitu Kemudian Jika tidak ikut Sholat Ghoib Gak enak Harus bagaimana Inna Sholati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mahmati Lelah Tadi tidak sholat Karena pekiwuh Gak ada pahalanya Sholat Tidak Pekihuh Inna Seneh Dirincil Inna Sholati Lillahi Rabbil Alamin Sholat Kau 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 Terus Pekihuh Sholat Karena Pekihuh Itu Gimana Sholat Itu Lillah Bukan Karena Pekihuh Dengan Manusia Sholat Karena Pekihuh Tidak Ada Nilainya Walaupun Melakukannya Sama Bacaannya Sama Rekatnya Sama Rampungnya Sama Tapi Tidak Ada Nilainya Itu Namanya Sholat Bukan Karena Allah Karena Pekihuh Manusia Banyak Orang Yang Karena Pekihuh Tidak Tidak Tuntunannya Nekat Karena Tuntunannya Nekat Ikut Karena Pekihuh Dengan Manusia Berarti Sholat Bukan Karena Allah Jadi Satu Sholat Karena Pekihuh Sudah Nggak Ada Nilainya Nggak Usah Ditanyakan Ganjaran Ini Raining Apa Ini Itu Pekihuh Ragu Dengan Dua Akhir Tahun Awal Ibu Kalau Mendengarkan Yang Sungguh Sungguh Saya Tidak Menderangkan Hadis Itu Do'if Tukan Saya Tidak Menerangkan Hadis Nya Bahwa Do'a Akhir Tahun Awal Tahun Itu Bukan Dari Hadis Bukan Hadis Nya Do'if Tetapi Itu Bukan Dari Hadis Orang Berdoa Boleh Apa Tidak Awal Tahun Akhir Tahun Boleh Saja Mau Do'a Silahkan Tahun Tidak Tahun Do'a Buat Sendiri Boleh Mohon Pada Allah Muda-muda Tahun Depan Ini Kita Lebih Dekat Kepada Allah Lebih Taqwa Pada Allah Sehingga Amalan Amalan Saya Tahun Berdari Lebih Baik daripada tahun yang kemarin nah, doa akhir tahun juga boleh, munggu ramadhan akhir tahun, tahun yang kemarin, dosa-dosanya diampuni baikannya dicatat oleh Allah lah, untuk tahun yang akan datang, mudah lebih baik daripada tahun yang kemarin dari hadis, akhir tahun awal tahun itu bukan dari hadis itu bukan, itu maka ibu mau doa sendiri, boleh aja gak bisa dengan bahasa Arab bahasa Jawa, ya boleh minta apa, akhir tahun minta apa, awal tahun menghadapi tahun baru, mau mohon apa, doa itu permohonan yang kamu mohon apa ya, sedang Allah mengabulkan dua orang yang tahu apa yang dimohon ya, gitu lah, jadi bukan saya merangkan hadisnya, doif, bukan hadis itu nanti dibaca lagi, brosurnya ada, gitu ya bukan hadis itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati